Reksadana Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksadana Investasi Indonesia, Prihat Mohari Mulyanto, ngebrehken, kewari tren meli Reksadana Ngaliwatan Financial Technology atau Fintech ngaronjat. Jero tilutahun katompernaken, tekurang titiluratus ribuan investor meli produk Reksadana Ngaliwatan Fintech. Senajan kita dirina ngageing masyarakat sangkan Lewih Iyatna nalikan 4 tawaran investasi salah saizina Reksadana. Masyarakat kuduni tenan legalitas eta produk investasi yang etaka daftar di NAOJK, ulah kairut ku iming-iming penghasilan anugede, turta ngaguar Lewih Jero ngenaan eta produk. Yang pertama adalah tentu unsur legalitasnya dulu yang harus diperhatikan produk legal atau enggak terdaftar di OJK atau tidak, kalau terlalu tombol pasar modal, kalau tidak di OJK di mana terdaftar, yaudah kita jangan terlalu terkiur dengan return dulu. Karena kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang campang terpujuk rayu oleh iming-iming imbal hasil. Karena kalau kita bicara investasi, semakin tinggi investasi, semakin menjanjikan itu harusnya risiko juga semakin tinggi. Tepika Kiwari Lewih Tidua Rebu Produk Reksadana Kadap Tardina OJK. Tim imiti awal tahun 2018, tepika bulan September, jumlah Single Investor Identification atau SID, Dine Hambalan Nasional Ngahontal 2.148.720 tilu, anungawengku saham 1.500.022, turta reksadana 1.400.022,800 tilu puluh salapan. Hari di Jawa Barat, jumlah SID Ngahontal 400.580 tilu, anungawengku saham 1.400.024,840, turta reksadana 287.710. Budi Hartati, Bandung TV